Dari awal sampai akhir, dan kemarin sibuk hau-hahu, sibuk foto-foto apa sekarang yang momen pentingnya gimana Dante ke bisa meninggal, mereka gak ada kerennya. Dalam sidang lanjutan kasus meninggalnya Dante Anak Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas, yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta. Salah satu saksi bernama Dharma Anwar Hutapya memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Dharma adalah pengunjung yang mendatangi kolam renang Palem Jakarta Timur tempat Dante Tenggelam, dalam rangka mengantarkan anaknya melakukan latihan renang. Dia pun mengungkapkan apa yang diketahuinya di hadapan majelis hakim. Pada momen penting itu, Tamara Tiasmara kecewa berat dengan keluarga terdakwa Yudha Arfandi. Pasalnya, mereka memutuskan keluar ruangan seolah tidak mau mendengarkan kesaksian Dante yang meninggal dunia pada 27 Januari 2024 lalu. Tamara menduga, keluarga Yudha Arfandi tidak mau mendengarkan kebenaran. Sehingga mereka pun memilih keluar, di saat ada kesaksian yang tidak menguntungkan pihak terdakwa. Tamara mengaku, meluangkan waktu disela-sela aktivitasnya dengan datang ke persidangan, karena menganggap kesaksian-saksi yang ada di tempat kejadian perkara sangat penting, untuk mengetahui dan tersengaja dibiarkan tenggelam, ditenggelamkan atau tidak. Tamara Tiasmara terlihat hadir dalam sidang kali ini. Emosi Tamara Tiasmara kembali meledak saat keluarga terdakwa Yudha Arfandi masuk ke dalam ruangan sidang. Tamara Tiasmara kala itu meminta kepada keluarga Yudha Arfandi, untuk mendengarkan kesaksian dari saksi yang dihadirkan kali ini. Kemudian datang seseorang yang duduk di depan dan memfoto Tamara, dan Tamara langsung menegur orang tersebut, tak lama berselang, perempuan yang disebut memotret Tamara itu meninggalkan ruang sidang. Tamara rampak mengungkapkan kekesalannya saat itu. Kita kan enggak pernah tahu apa yang terjadi di sana kan, kalau enggak dengar tadi kesaksiannya pada Rema, karena kan aku lihat cuma di CCTV, atau katanya orang, kayak gitu kan. Tadi itu dengar langsung itu menegak. Tapi aku menegur juga, aku perasaan-perasaan, itu keluarga ini? Iya, keluarga. Nah, ini maksud aku, ini kan hari ini tuh momen penting buat aku, karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di PKP. Kenapa giliran impact penting sekali ya? Mana keluarga? Tadi malah ada, tapi keluar satu-satu. Kenapa? Mereka enggak mau dengar yang kejadian sebenarnya. Mereka kan tengah membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam, kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut, semua itu. Ada yang diam-diam foto juga ya? Diam-diam tadi moto aku. Ngapain? Kenapa enggak fokus aja? Dengerin, itu kan Pak Dharma lagi bersaksi. Malah sibuk selfie, moto-motoin aku itu ngapain. Itu yang membuat kakak agak kesal tadi ya? Pasal, dengerin aja gitu kan. Mereka kan sama ini kayak, ini bukan pembunuh, ini apa? Sekarang ini kesaksian dari orang yang ada di TKP, dengerin langsung kenapa kalian keluar satu-satu. Malah keluarganya tidak seramai kemarin. Ternyata juga ada bantahan dari belakang, yaudah enggak sih? Ya, enggak tadi kan, terakhirnya bantahannya. Gimana? Ya, aku sih tidak percaya sama Susi ya, karena kan bagaimanapun dia melihat, dan saksi juga kan enggak cuma satu, nanti ada lagi kan, tempatnya lainnya. Sama besok juga ada, hari Kamis dari kolam renang juga. Ya, kita lihat aja. Mungkin saksi kayak, saksi emang kalau bohong juga buat apa? Kenal aku enggak, kenal Yudah enggak. Dia kan hanya membantu kita untuk imutasi-imutasi. Tapi kata Mara waktu ketemu saksi bilang, mengira Yudah itu menolong-menolong anak? Waktu aku ketemu, itu saksi cuma nunjukin cuplikan kayak semenit, dua menit. Itu pas dia lagi naikin ke atas. Saya cuma, itu kan saya masih berduka banget. Dia cuma nanya, Pak itu lagi ditolong apa gimana? Oh, oke. Gimana sih kita tuh masih kayak bingung gitu. Tapi kan setelah melihat sisi TV jelas yang lagi penyidikan itu dua jam, baru kan jelas dari awal masuk sampai keluarnya itu gitu. Oh, oke. Kalau yang dilihatkan sama saksi itu ada cuplikan cuma dua, tiga menit. Dan itu aku enggak lihat. Full aku kayak, aku masih belum mau, belum mau. Masih kayak gitu, masih denial, masih takut buat lihat. Dan itu juga aku masih belum percaya orang. Yang datang ke rumah belum tentu itu ada di situ. Aku tuh mikir gitu. Banyak yang chat up lu, jadi saksi itu banyak. Jadi aku enggak percaya orang. Tapi memang Pak Darma datang yang menunjukkan itu udah... Aku nunjukin, dia nunjukin, tapi itu juga aku masih benar-benar ada di situ, enggak ya. Kan kita pasti di situ dong, percaya-benar nggak percaya dong. Karena banyak banget yang cuma Pak Darma. Tapi awal itu juga Pak Darma udah mengatakan bahwa ada peristiwa bidana. Aku enggak mau ketemu, Pak Darma. Saya enggak ketemu, tapi mamaku ya. Ayo ketemu, dia punya CCTV-nya. Cuplikannya aja, ayo ketemuin. Yaudah suruh ke rumah. Pak Darma tadi bilang, Pada saat ditolong, Dati ditolong, terus si Yaudah menelpon. Apakah itu yang ditelpon sama? Nelpon aku ngabarin gitu ya, kemarin aku kesaksian. Yang dia bilang, Dati, enggak tergelam. Dati tergelam, apa ini dia enggak ditelpon. Tapi enggak tahu ya, karena kata Pak Darma tadi dia bolak-balik. Kan kita enggak tahu menelpon akunya itu yang apa. Tapi yang disaksiin sama Pak Darma tadi, sama yang gak kalian di CCTV, itu benar kayak gitu atau dimana? Sama, sama. Tapi kan Pak Darma juga lihat-lihat tadi katanya. Dia nanti harus ngomong. Tapi kan dia enggak lihat, gue juga dia ada di situ. Kalau aku kan enggak ada di situ kan. Jadi tadi semakin jelas dengan penjelasannya pada Arma. Siap? Sudah. Kamu? Buka hari ini apa sampai selesai mengikuti pesidaan? Tidak kerjaan. Kan tadi tuh aku segeris ke sini buat, mau denger langsung nih dari saksinya gimana sih? Itu aku sayangin, ternyata keluarganya enggak dengerin. Ini kan momen terpenting. Tidak terakhir dong komentar kamu melihat keluarganya yang tadi menghindar. Itu aneh, keluarga aneh. Serik gitu. Harusnya kan dia dengerin langsung. Ini loh kejadian sebenarnya. Ini loh saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang malah menghindar? Tadi baru awal loh dia pergi. Tapi menit-menit pertama kan, 20 menit mulai dia udah keluar. Dia enggak dengerin tuh momen si Pak Darma kejelasin. Ini seperti apa. Kecewa sih dengan keluarga. Kecewa dengan keluarga tersangka ya. Tidak mendengarkan dari awal sampai akhir. Dia kemarin sibuk haluh-hahu, sibuk foto-foto apa sekarang. Yang momen pentingnya gimana Dantai tuh bisa meninggal, mereka enggak ada keren. Ini kalau ada pengunjung lah. Aneh aja. Jangan lain, kan? Tapi sampai sekarang masih terima kasih teman-teman. Saya belum buka. Jadi terakhir saya sudah datang itu, saya belum buka. Saya belum buka. Kak, melihat tadi Anggar juga ditemani oleh pasangannya sepertinya mana ya, Kak? Bukan sama, saya fokusnya sama Dantai. Saya fokusnya buat Dantai aja. Mau dia ditemani apa, bukan Ustadz. Tapi melihat tadi dari keluarga terdakwa saat diajak berkomunikasi selalu mentah juga, Kak? Enggak, maksud aku dengerin dong, itu dengerin dong. Kata dia, saya enggak budek. Oke, enggak budek, tapi keluar. Nah, sekarang enggak pasang aja sama budek. Enggak dengerin juga. Oke. Di Metsa sekarang ya? Di Metsa sekarang. Sekarang lagi momen penting nih, saksi TKP nih. Enggak mau denger. Berarti kan mereka tidak, gimana ya? Mereka enggak mau mengakui kalau emang betul-betul salah. Aneh, adiknya enggak ada, semuanya enggak ada, mamahnya enggak ada, bapaknya enggak ada. Jadi yang selain itu keluarga-keluarga yang tidak pernah dianggap dengan terdakwa. Itu keluarganya ya? Keluarga tapi terdakwa tidak pernah menganggap reka. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.